selamat menikmati 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 berhenti selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Perut disering membesar karena suatu penyakit. Aku akan mencoba menyembuhkannya. Bangunlah. Terima kasih kan, Yungsunan. Berterima kasihlah pada Allah. Karena semua ini terjadi atas kendaknya. Permisi. Saya atas nama Prabu Siliwangi yang bertata di pajajaran. Dengan ini saya mengangkat Dinda Sarif Hidayatullah untuk memangku jabatan Tumenggung Anom di Pakungwati. Pengangkatan ini didasari pertimbangan bahwa Cirebon yang telah berkembang pesat ini merupakan bandar wilayah timur pajajaran sudah selayaknya mempunyai seorang Tumenggung untuk tugas pertahanan. Silahkan Dinda. Tumenggung. Tumenggung. selamat menikmati terima kasih atas pengangkatan ini saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya walaupun Cirebon termasuk wilayah Pajajaran namun saya akan melaksanakan pemerintahan saya menurut hukum Islam mohon hal ini disampaikan pada yang Prabu Siluwangi segala permohonan dinda akan saya sampaikan pada sang Prabu Ramanda sangat setuju dengan pendapatan anda bahwa tidaklah adil apabila rakyat kita yang sedang berjuang untuk membangun daerahnya demi kemahmuran rakyatnya harus membayar upeti pada Pajajaran Pamanda Cakrabwana saya rasa syarat upeti ini tidak terampau berat ananda jaga bayar betapapun kecilnya harta itu tapi bagi kami sangat berarti saya bisa memalami itu tapi dengan adanya upeti tersebut menunjukkan bahwa antara Cirebon dan Pajajaran benar-benar ada keterikatan wilayah tanpa upeti sekalipun kami tetap ada keterikatan bukan saja keterikatan wilayah tapi keterikatan batin keterikatan darah apakah kau lupa bahwa aku adalah putra Prabu Siluwangi kami tidak pernah lupa dan Prabu Siluwangi juga tidak pernah mengingkari tapi peraturan ketatanegaraan yang mengharuskan demikian maaf Ramawah saya ingin mengajukan pendapat silahkan Kakang Jagabaya di Cirebon sekarang ini saya telah mengetrapkan peraturan sesuai dengan ajaran Islam yakni mewajibkan membayar zakat bagi mereka yang mampu dan hasil dari pengambilan zakat yang tidak seberapa itu akan saya manfaatkan untuk kemakmuran Raya Cirebon dengan membangun keperluan umum dan membantu penderitaan fakir miskin jadi tolong Kakang sampaikan kepada Iang Prabu Siluwangi kami tidak mampu membayar upeti tapi Dinda sebagai penguasa kan bisa mengurta penambahan pada rakyat tentu saja bisa tapi Islam tidak mengajarkan kesewonan-wenangan penguasa terhadap rakyatnya Dinda jangan terampau lunak terhadap para kaula nanti mereka akan lebih berani dan lunturlah kebawaan Dinda sebagai penguasa Kakang Jagabaya manusia pada hak kekatnya sama dihadapan Allah sesungguhnya bagi laki-laki dan perempuan yang muslim dan mu'min yang taat pada perintah Allah yang berlaku benar maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar silahkan Kak akan tetapi bagi laki-laki dan perempuan yang mu'min yang menyalahi atau melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya mereka termasuk orang-orang durhaka dan sesat sesat-sesatnya dan ada ayat lain tentang akhlak dan iman yang menyatakan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhan itulah sebagian hikmah yang diwayuhkan Tuhanmu kepadamu dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercelah lagi dijauhkan hai manusia ingatlah nikmat Allah kepadamu adakah sesuatu pencipta selain dia yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi tiada Tuhan selain dia maka mengapakah kamu berpaling saudara-saudaraku pada kesempatan ini kami akan membagikan pengumpulan zakat kepada kalian terima kasih terima kasih terima kasih selamat menik selamat menik ayo siapa lagi siapa yang bisa mengalahkan aku dia calon suamiku ayo siapa yang terima kasih selamat menik saya selamat menik semalakan Ada apa, Ibu? Saya embara. Saya embara apa? Siapa bisa mengalahkannya, Mas Gandasari? Ia akan jadi suaminya. Ia akan jadi suaminya. Ia akan jadi suaminya. Terima kasih telah menonton 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 Habis Dikemanakan Terasi upeti dari Cirebon itu Baginda Belakangan ini Cirebon tidak pernah mengirimkan upeti lagi Baginda Berdepan Itu berarti dia tidak mau Mengakui kekuasaanku Teman di pasaran Daulat Baginda Besok Sebelum matahari terbit Katakan kepada mereka Mereka harus membayar upeti Kepadaku Kalau tidak awas Cirebon akan kuratakan dengan tanah Kebetulan kita ketemu Aku tidak usah ke Cirebon lagi Ada pesan dari Prabu Cakraningrat Raja dari Kerajaan Galuh Bapak upeti untuk tahun ini Agar segera dikirim Begitu pesannya Tolong sampaikan Raja Galuh tidak punya hak Atas kedaulatan Cirebon Memang benar Cirebon dulu Adalah Wilayah Pak Jajaran Dan setelah Pak Jajaran tidak ada Maka Cirebon lah sebagai pengantinya Kalau begitu Dia ingin menjejak kita Aku kira begitu Sebab dia tahu benar Bahwa Cirebon yang sama-sama kita bangun ini Mempunyai masa depan yang sangat baik sekali Dari segala segi Dari segi letak Cirebon yang Berada di pantai ini Merupakan pintu gerbang Perniagaan Dan hubungan ke dunia luar Selain daripada itu Satu hal lagi Pembuat Terasi Adalah aku Sehingga termasur kemana-mana Merupakan Penghasilan yang tidak sedikit Maka Aku kira Atas dasar itulah Raja Galuh ingin menguasai Cirebon ini Maaf Ramah Sunan Eyang Kalau begitu Sebaiknya kita serang saja kerjaan Galuh Sebelum dia menyerang kita Tidak Kita tidak boleh membuka permusuhan Kuningan Tapi dia yang memulainya Ramah Kuningan Kau masih muda Semangatmu besar Ramah tahu itu Tapi tunjukkan para Raja Galuh Bahwa kita yang beragama Islam ini Mempunyai jiwa yang besar Lantas Maksud Ramah Sebaiknya kita mengajak Raja Galuh Untuk hidup bertetangga Baik-baik Saling hormat menghormati Maksud Ramah Kita harus mencobanya Wartakan ajaran Islam padanya Insya Allah Dia mau menerimanya Saya kira dia agak sukar Mau menerimanya Tidak ada yang sulit Kalau Tuhan telah menghendaki Contohnya Saidida Umar bin Khotab Betapa keras pendirian beliau Tapi akhirnya Beliau masih Islam juga Malah kemudian Beliau menjadi pahlawan Islam Yang paling gigi sekali Kita serahkan saja semuanya ini Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baiklah Ramah Eyang Siapa ke sana? Saya Demang Singa Gati Dari Cirebon Disuruh menghadap Prabu Catalan yang erat Mari Paduka Ada utusan dari Cirebon Untuk menyampaikan surat ini Jadi Cirebon akan mengirimu Peti? Saya tidak tahu Rupanya Cirebon tidak mau membayar Peti padaku Walaupun bagaimanapun juga Cirebon harus membayar Peti padaku Atau perang Oh jadi begitu pendirian Raja Galuh? Benar Begitulah pesan Prabu Catalan yang erat Bagaimana pendapatnya Randi Pati? Justru hamba telah siap menerima perintah yang Ramah Kalau sudah begitu apa boleh buat Kerahkan pasukan ke sana Tapi ingat pesanku baik-baik Hindarilah sebanyak mungkin jatuhnya korban Baik di pihak kita Maupun di pihak lawan Dan jangan kau sakiti lawan yang sudah tidak berdaya Sandika Kanjeng Ramah Sunan Hamba aturkan pamit Allah bersama kita Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Silahkan Silahkan Ananda Sultan Terenggono Apakah Ananda tahu sebab yang dipanggil kemari? Belum Ramah Guru Namun kami menduga Tentu ada tugas penting Kami ingin membicarakan sesuatu dengan Ananda Sultan Apa yang menjadi pikiran Ramah Guru Tentu menjadi beban pikiran saya juga Saya menanti apa yang diperintahkan Terima kasih Nanda Sultan Putra Demak Dikawal 700 prajurit Maksud Nanda Putra untuk menuntut ilmu Dan itu telah Nanda Putra peroleh apa adanya Semuanya atas pembimbingan Ramah Guru Ilmu itu harus diamalkan Begitu ajaran agama kita Begitulah seharusnya Ramah Guru Syukurlah Kalau Ananda mengerti Kalau begitu Tenaga Ananda Sultan Sangat kami butuhkan Demi keselamatan Cirebon dan demah Demi kejayaan Agama yang diturunkan Allah Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kami siap menjalankan perintahkan yang guru Keselamatan Cirebon Adalah keselamatan demah juga Apa yang harus kami lakukan? Bantulah Adi Bati Gunungan Menghisapkan perahu pecakran yang erat Sampaikan kepada Adi Adi Bati Kalau aku telah sampai Baik Maafkan Adi Bati Sultan Trenggono telah datang Sambut mereka Baik Rupanya bantuan itu Kakang Trenggono Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan duduk Kakang Terima kasih Silahkan duduk Kakang Ayo 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 Cuma segitu Kekuatan Kuningan Raja Galuh Tidak pantas Jadi dekri taklukan Cirebon Betul Pak Ginda Pak Ginda Ada apa? Pasukan Kuningan Mau menyerang Para bantuan mereka Datang ke Cirebon Dan Demak Untuk Tidak Susi Mestir Sat Selamat menikmati! 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 Apa Nyiwas datang sendiri kemari? Ya, sabar dulu Silahkan duduk, Gajeng Kanjeng Ramasunan Hanya mengutus saya untuk menemui dan membantu di sini Beliau telah menyadari Bahwa menghadapi Prabu Cakraningrat Kita harus menggunakan siasat Siasat yang bagaimanapun Akan gagal di tengah jalan Prabu Cakraningrat terlalu sakti Lalu, siasat apa yang akan Dinda kerjakan? Tunjukkan saya jalan menuju istana Raja Galuh Saya ingin menemui Prabu Cakraningrat Jangan, Dimas Terlalu berbahaya Percayalah Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan selalu memberi jalan kepada orang yang berusaha Kalian tunggu di sini Saya berangkat Doakan agar saya berhasil Oh ya Nimas Kakang Magelung menunggu di perbatasan Assalamualaikum Waalaikumsalam Nimas Ada apa menyusuk Mare? Aku diberi tugas oleh Rama Sunan Terima kasih kerana menunggu di perbatasan 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 Asyak keinen pedu Sambung ir Selamat menikmati! Ayo jangan ngelawan! Ayo! Hei! Berhenti! Siapa itu? Dia! Memaksa masuk keraton, Baginda! Bawa ke atas! Baik, Baginda! Ayo! Baik! Silahkan! Buka ikat kepala aja! Hahaha! Cantik juga! Hei! Buka ikat kepala aja! Buka ikat kepala aja! Buka ikat kepala aja! Hei! Kalk bihuk di sini! Minum! Terima kasih! Saya tidak biasa minum arak! Hahaha! Baiklah! Nanti kau harus mencobanya! Kau siapa? Saya nyimas gandasari! Hmm! Gandasari! Dari mana? Dari... Cirebon, Baginda! Hmm? Kau mata-mata ya? Hmm? Kau mau apa? Menyatakan menyerah? Atau mau mau aku? Ingeti budaya kecantikanmu? Tidak! Saya datang atas kemauan saya sendiri! Hmm? Kenapa berpakaian laki-laki? Ini kebiasaan saya sejak kecil! Hmm? Jangan coba-coba membohongiku! Saya diusir dari Cirebon! Karena saya sebagai wanita yang pandai silat ini! Ingin ikut berperang! Tetapi ditolak dengan cara yang menyakitkan hati saya! Saya ingin mengabdi pada Baginda! Ingin menjadi prajurit Raja Galuh! Sebab saya yakin di sini! Di bawah kekuasaan Baginda yang sakti mendraguna! Saya dapat mengabdikan kemampuan saya sebaik-baiknya! Tuh! Hahaha! Hahaha! Hmm! Gandasari! Tempatmu bukan di Medan Laka! Kalau sampai tergores kulitmu yang mulus ini! Tapi Baginda! Ah! Pengabdianmu akan lebih berardi bila kau tinggal di sini! Sudah sore Nyimah Skandasari belum juga muncul! Ya! Saya khawatir akan keselamatannya! Jangan-jangan dia mendapat kesulitan di sana! Sabar! Kanjeng Sunan pasti tidak akan keliru mengutus Nyimah Skandasari! Ya! H Di luar sana, prajurit-prajurit Sang Prabu dalam keadaan siaga. Pasukan Cirebon sewaktu-waktu menyerbu ke sini. Istana selalu dalam keadaan bahaya. Mana mungkin musuh bisa masuk ke dalam istanaku? Selagi kendara sak ini masih dalam genggamanku. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hei! Prajurit! Hei! Tangkap perkuat itu! Baik, Pak Geda. Baik, Pak Geda. Baik, Pak Geda. Baik! 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 Baik, Pak Geda. Baik, Pak Geda. Baik. Baik. selamat menikmati 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 selamat menikmati